Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, dua sesi berikut ini nanti melanjutkan sesi, dua sesi yang lalu, sesi ke-7 dan ke-8, di mana kita membicarakan tentang ketenaga kerjaan, kita beri judul pengaguran. Dari dua sesi kita sudah cukup mengetahui bahwa definisi pengaguran itu apa, tentu dimulai dengan definisi bekerja. Lalu kita juga sudah mengetahui bahwa penduduk usia kerja itu adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemudian penduduk usia kerja itu terdiri dari yang angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, pengertian angkatan kerja kita sudah belajar juga. Nah, tingkat pengaguran itu dihitung dari angkatan kerja. Lalu kita juga sudah belajar di antara yang bekerja, itu ada yang bekerja di berbagai sektor, 17 sektor sesuai dengan klasifikasi PDB, 17 sampangan usaha. Kita juga sudah sedikit mengetahui tentang selain dilihat dari sisi sektoral, si pekerja itu bisa juga dilihat dari sisi status pekerjaannya. Jadi ada sisi dia bekerja di lapangan usaha apa, dia berstatus apa, lalu ada juga jenis kegiatan, jenis itu teknisika, pemimpinkah, tenaga kasarkah, seperti itu. Sedangkan status itu dia statusnya sebagai buruh pegawai atau sebagai berusaha sendirian atau berusaha ada yang membantu dan seterusnya. Kita sudah belajar sampai situ dengan angka-angkanya. Nah, di antara yang bekerja, yang kemarin bekerja, kita lalu mau tahu karakter atau karakteristik tempatnya sebetulnya. Ciri-ciri dari para pekerja di Indonesia itu seperti apa. Untuk memahami ciri pekerja biasanya juga dikaitkan dengan pekerjaannya. Nah, sesuai dengan kemarin kita sudah bicara tentang lapangan usaha, kita sudah bicara tentang status pekerjaan, lalu kita juga tentang teknis. Jadi sebetulnya ya karakteristik bisa dikaitkan dengan itu. Hanya pengertian karakteristik ini jauh lebih luas. Profil juga bisa disebut. Bahkan sebetulnya menurut saya, Sakernas ya, Survei Angkatan Kerja Nasional yang menjadi basis data BPS, itu bisa dikatakan untuk menghitung pengangguran, untuk menghitung beberapa angka makro semarin yang sudah kita bicarakan, itu cukup memadai. Tapi ketika menyoroti lebih dalam kepada berbagai aspek tentang pekerja, itu kelihatannya nggak cukup. Tetapi karena kuliah kita bersifat pengantar, saya akan memberikan berdasarkan data BPS saja. Nah, seharusnya jika kita punya perhatian serius, saya sendiri agak sedikit kurang dalam ya. Mungkin saudara-saudara yang sudah atau berniat mendalami, itu tidak bisa dengan data BPS saja khusus tentang profil atau karakteristik pekerjaannya. Kenapa? Karena BPS itu kita sudah bicara juga kemarin, Sakernas itu yang bulan Agustus saja, itu sampelnya hanya 300 ribu rumah tangga, itu juga baru meningkatnya dulu kurang. Yang Februari itu hanya 75 ribu. Nah, padahal sekian banyak sektor, sekian banyak lokal, geografis, banyak hal-hal yang memerlukan studi-studi yang bersifat lebih mikro. Dan kebetulan juga sebetulnya ada banyak, ada asosiasi, ada organisasi buruh, juga ada peneliti-peneliti di berbagai perguruan tinggi dan lembaga yang menyoroti hal itu. Karena itu nanti saya disclaimer dulu bahwa yang saya jelaskan di dua sesi ini nanti hanya yang berdasar data BPS untuk mengantarkan kita memahami angka-angka makro dari sisi ini, maksudnya tidak mikro juga, tetapi secara umum mereka bisa menyebutnya pandangan makro tentang pekerjaan, pengangguran dan pekerjaan. Ada kemajuan yang pesat dalam wacana, tapi itulah lagi, kita ini kadang antar kecepatan wacana, wacana itu tidak berarti buruk ya, justru harus begitu, tetapi lajunya kadang tidak terimbangi dengan turunan-turunannya. Jadi wacana tentang pekerjaan ini sudah jauh sebenarnya, sudah tidak lagi bicara pengangguran terbuka, apalagi kita sudah belajar kemarin di PINIS ini, cuma satu jam dalam seminggu kan, sudah jauh persoalannya itu, kita juga sudah mulai memahami mudah-mudahan dari orang yang saya kemarin, misalnya tingkat pengangguran suatu negara seperti Indonesia, negara berkembang kebanyakan, itu rendah, artinya yang menganggur terbilang secara presentasi tidak banyak. Sebenarnya tetap banyak ya, 9 juta itu, tetapi kan presentasenya hanya 7,07 persen di Agustus 2020 dan sedikit turun di Februari 2021. Tetapi adalah apakah yang bekerja itu memiliki pekerjaan yang layak? Kenapa? Karena tadi ada orang yang mau tidak mau bekerja, mau digaji berapa, kondisi pekerjaannya seperti apa, karena mereka terlalu miskin untuk menjadi penganggur. Beda dengan negara-negara yang memungkinkan dia menunda setidak-tidaknya. Bahkan dalam waktu yang cukup lama, saya nggak mau kerja kalau imbalan yang tidak seperti ini, syarat kerjanya tidak seperti ini. Di Indonesia nyaris. Yang memiliki kemampuan seperti itu hanya orang-orang yang memiliki keahlian tinggi. Secara umum, tenaga kerja kita tidak dalam posisi tawar seperti itu. Tetapi wacananya sudah bagus. dari internasional, itu kan kita dulu pernah punya MDGs ya. Millennium Deployment Goals. Nah sekarang sudah satu langkah lagi. Sustainable Deployment Goals. SDGs ya. Jadi sebetulnya, dan kita meratifikasi. Artinya kita menyetujui gitu loh. Arah pembangunan berkesinambungan. Nah di goal ke-8, tujuan ke-8nya itu ada tersebut bahwa tujuan pembangunan berkesinambungan di negara yang meratifikasi ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Ya pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan ini sama. Sebenarnya berarti kita juga tidak bisa bicara 7 persen kah, 5 persen kah, tetapi apakah pertumbuhan tersebut inklusif? Artinya menjangkau hampir seluruh orang, kalau tidak dikatakan seluruh orang justru. Nah kemudian dampaknya apa? Bukan karena ada 2-3 sektor yang tumbuh pesat, lalu angka rata-ratanya jadi tinggi. Tidak begitu kalau menurut SDGs ya. Nah di antara tujuan ke-8 selain itu adalah namanya kesempatan kerja produktif serta pekerjaan layak untuk semua. Bayangkan, jadi goal itu jadi tujuan ya. Untuk sebuah negara dikatakan memiliki pembangunan yang berkesinambungan dan sekali lagi saya ingin katakan Indonesia meratifikasi. Artinya setuju. Kesempatan kerja produktif serta pekerjaan layak untuk semua. Dijelaskan lagi, dalam rangka itu ada 4 pilar agenda pekerjaan layak. Hak di tempat kerja, pekerjaan penuh dan produktif, perlindungan sosial, dialog sosial. Mudah ya, saya kira kata-katanya ini sudah bisa dipahami. Nah kalau saya pakai bahasa yang nggak usah bahasa agenda lah ya. Bahasa umum aja berarti pekerjaan layak itu kira-kira ini bahasa saya ini. Adalah pekerjaan yang dilakukan atas pilihan sendiri. Maksudnya pilihan sendiri ya tadi. Bukan karena terpaksa. Tentu pilihan ini tidak berarti juga semau-maunya ya. Bukan. Tetapi setidak-tidaknya dia memilih kemudian dari beberapa alternatif. Bukan hanya satu alternatif. Lalu memberikan penghasilan yang membiayai hidupnya secara layak dan berharkat. Bermartabat lah sebagai manusia. Lalu menjamin keselamatan fisik maupun psikologis. Itu kan panjang cerita kan dari itu. Nah untungnya tadi sudah saya katakan secara wacana selain dari SDGs. Lalu SDGs merujuk kepada publikasi ALO. Itu ada yang disebut profil pekerjaan yang layak. Nah secara wacana itu juga sudah satu maju satu langkah lagi. BPS membuat, mempublikasi dokumen ya. Memang belum lama yang khusus yang bagian ini. Tapi memang kurang bergema ya bahwa BPS itu selain mengumumkan pengangguran, kemudian membuat buku dokumen kondisi angkatan kerja, lalu membuat dokumen kondisi pekerja setiap Februari dan Agustus kondisinya ya. Biasanya publikasinya lebih belakang. Nah jauh, setelah rilis masih butuh satu bulanan. Ada lagi BPS membuat ini memang namanya apa ya, pekerjaan layak. Baru dua tahun berjalan ini. 2015 dan 2020, seingat saya. Banyak itu, ada kesempatan kerja, pendapatan cukup, dan seterusnya lah. Yang penting ada hal yang mungkin selama ini lebih wacananya kawan-kawan aktifis, buruh atau mungkin kawan-kawan NGO ketenaga kerjaan sudah diakomodasi. Jadi ada soal jaminan sosial, soal dialog sosial, artinya hubungan perguruan yang dihitung, diperhitungkan. Sayang memang BPS juga masih kelabakan untuk angka-angka itu, tetapi tiketnya sudah ada. Tapi jauh dari itu menurut saya, itu wacananya dari otoritas ekonomi masih seputar tingkat pengangguran terbuka. Seolah-olah kalau tingkat pengangguran terbuka itu turun, maka everything is okay. Ya, kalau turun itu lebih baik daripada naik, tetapi turun tidak selalu berarti baik. Kan sudah yang saya ingatkan tadi, orang terpaksa bekerja itu bisa. Dan yang lebih penting mereka bekerjanya bagaimana? Karena tingkat pengangguran itu untuk saat ini BPS tidak memakai di questionernya soal ukuran penghasilan. Jadi kalau Anda bekerja satu jam, bahkan orang yang tidak dibayar pun kan masuk sebagai bekerja. Asal dia membantu orang lain memperoleh pendapatan. Kurang lebih begitulah dasar dari dua sesi ke depan ini. Hanya saya belum memberi kajian yang terlalu jauh, hanya pengantar yang dari BPS saja. Seperti itu ya kira-kira biar. Kenapa? Sebenarnya kurang tepat. Ini sesi ini karakteristik pekerjaan, nanti karakteristik penganggur, cuma untuk dibagi dua sesi saja. Sehingga mungkin sesi satunya jauh lebih panjang, sesi duanya nanti lebih sedikit. Kita kemarin sudah tahu bahwa pekerja yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2020 itu berapa ya kemarin? Sebanyak sekitar 128 juta ya. Itu ternyata kan digolongkan oleh status pekerjaan. Kemarin kita sudah belajar tuh tentang status pekerjaan. Di slide berikut ya. Saya ulangi, tetapi kemarin angka-angkanya memang tidak dibuat lebih lengkap seperti sekarang. Ada 700 orang. Jadi ini harus dipahami dulu. Saya ulangi yang sederhananya. Awalnya di dapat questionnaire saya ya, kerja di mana, kerja di mana misalnya saya adalah penjual warung pecel lele di pinggir jalan. Itu saya selalu begitu ya ininya. Contohnya senangnya karena memang terpesona dengan para pejuang keras di jalan. Nah, maka saya masuk kepada masuk ke makanan minuman misalnya. Begitu ya, penyedia makanan minuman. Nah, di lapangan usahanya. Lalu, saya sebagai apa? Sebagai pemiliknya, pengusahanya, atau saya sebagai yang bantu-bantu? Nah, itu namanya status. Lalu nanti juga saya secara teknis sebagai apa? Misalnya saya tukang goreng-goreng, berarti saya adalah tenaga produksi. Kurang lebih begitu. Nah, mari kita lihat dulu. Yang tujuh status orang dalam pekerjaannya, itu kan berusaha sendiri. Berarti ya, ini pengusaha mikro ya. Sendirian. Tentu saja tidak semuanya pengusaha mikro. Bisa saja memang freelance yang justru tarifnya mahal. Nah, berusaha tapi biasanya yang tarifnya mahal punya staff ya. Kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap. Nah, kembali yang relevan, contoh warung pecah lele tadi, atau sebuah home industry yang membuat keripik yang disetorkan ke warung-warung, itu dibantu oleh tiga-empat orang, termasuk yang membantu diadab pekerja keluarga yang tidak dibayar, kan? Lalu ada yang berusaha dibantu buruh tetap. Berarti dia punya pengertiannya di sini lebih sudah kepada legal ya. Jadi buruhnya sudah diikutkan BPJS Ketenaga Kerjaan dan beberapa hak-hak lainnya, termasuk pasti di monitor juga apakah dia sudah memenuhi upah minimum provinsi. Maka dianya, bosnya, bukan si buruhnya, adalah berusaha dibantu buruh tetap. Lalu ada buruh. Nah, buruh ini luas di sini. Termasuk ASN, karyawan, termasuk pegawai, termasuk TNI, Polri. Lalu ada juga yang berstatus pekerja bebas di pertanian. Ya, dia bekerja di sektor pertanian, tetapi sebagai buruh tani. Ada juga yang pekerja bebas di non-pertanian. Nah, saya lebih dekat dengan ini ya. Pekerja bebas, ini bisa konsultan dan sebagainya. Tapi juga tidak muluk begitu juga. Bisa saja dia tukang serabutan ya, atau apa saja bisa. Apa lu minta, saya ada di Jakarta banyak. Bisa di pinggir jalan kan, bisa. Nyangkul ya, bisa. Bertukang ya, sebisanya gitu. Nah, yang penting kemarin kita sudah bahas juga, ada orang yang bekerja, tetapi tidak dibayar. Oleh BPS ya bekerja. Dan jumlahnya, tahun 2020, bulan Agustus, itu 18 juta. Jadi, padahal pada saat yang bersamaan, kan penganggurannya 9,9. 9,9. Jadi, dua kali lipat. Oleh BPS dicatat sebagai pekerja. Nah, di antara tujuh itu, yang saya garis biru itu, buruh karyawan pegawai, dengan berusaha dibantu buruh tetap, eh, dibantu buruh tetap, itu berarti pengusaha menengah ke atas, dua kelompok orang yang berstatus demikian, disebut pekerja formal. Nah, yang lima lainnya, pekerja informal. Bukan dari saya, ini dari BPS. Dan dia sudah punya data sejak tahun 2000. Nah, langsung saja kita ke yang paling ujung kanan, di atas itu kotak itu ya, tabel. Nah, maka berusaha sendiri ada 20,38 persen. Berusaha dibantu buruh tidak tetap, 15,63. Ya, dua-duanya itu pengusaha mikro. Secara umum pengusaha mikro. Jumlahnya berarti sekitar 36 persennya. Lalu pengusaha menengah besarnya hanya 3 persen masuk akal ya. Di sini juga kalau mau menganalisis yang lebih serius, sebetulnya bisa. Dari tahun ke tahun, kalau masalahnya narasinya kita, ekonomi kita sangat bergantung pada UMKM, pemerintah memfokuskan UMKM. Kalau secara narasi 15-20 tahun, mestinya yang UMK, bukan M-nya nggak ikut ya, M-nya masuk ke berusaha buruh tetap itu. Ya, naik dong. Kalau normally-nya seandainya pembangun itu berjalan, ya yang satu-dua itu sedikit berkurang. Yang bertambah nanti berusaha dibantu buruh. Tetap itu setidak-tidaknya porsinya. Berarti kan banyak yang mentas menjadi pengusaha menengah dan pengusaha besar. Tapi ini jarang dibicarakan. Dan UMKM, UMK dalam hal ini, itu banyak dibicarakan kalau kondisinya sulit. Nah, itu yang biru menjadi formal, baris bawah juga jadi biru, batang biru paling kanan, itu jumlahnya 50,77. Sementara yang orange itu kira-kira berapa? Itu 78 juta. Yang penting presentasinya di sini. Maka presentasinya yang pekerja formal itu hanya 39,53. Kita bulatkan ke atas 40%. Jadi pada kondisi Agustus, 40% pekerja Indonesia itu adalah pekerja informal. Yang formal, maaf kebalik ya, pekerja formalnya 40%, pekerja informalnya 60%. Kan ini juga ada faktor COVID ternyata. Kalau kita geser satu tahun di 2019, sudah ada perbaikan yang luar biasa itu. Yang formal sudah naik ke 44%. Yang informal 56%. Jadi COVID bisa disederhanakan membuat beberapa orang, bukan beberapa lagi ya, banyak. Ya mungkin ilustrasinya sederhana. Dulu dia pekerja menengah, apa gitu ya, sebagai profesional atau apa, tapi kerja di perusahaan. Ketika COVID ada pengurangan jumlah orang kah, atau ditawari resign kah, atau dikurangi jam kerjanya. Malah kemudian nyoba berusaha sendiri, atau berusaha dibantu oleh keluarga, buruh tidak tetap. Jadi meningkat dia jumlahnya. Sementara yang si buruhnya berkurang. Sesuai dengan angka di atas itu, buruh yang berkurang. Buruh berkurang, pengusaha besarnya juga berkurang. Pengusaha mikro dan kecilnya bertambah. Itu ya. Nah maka kita lihat aja dari tahun ke tahun itu. Sebetulnya sudah cukup menjanjikan dari tahun 2000 ke 2009. Itu pekerja POMAP itu masih tetap turun formal. Kemudian ke 2014, itu sudah baik 40 dengan 60 perbandingannya. Dan di akhir 2019 kemarin, sudah baik. Akhir itu artinya Agustus ya. Karena ini data Agustus, tidak memasukkan Februari. Itu sudah 55, 56, 44. Sekarang balik lagi. Dan ini tidak mudah ya. Kalau Anda lihat grafik itu, mengembalikan orang ke pekerja formal itu, slope-nya pelan. Slope-nya pelan. Ini salah satu karakteristik pekerjaan di Indonesia. Nah, di slide berikut, yang grafik itu kita sederhanakan. Kalau grafik saya olah dari data. Yang ini saya ambilkan dari publikasi BPS untuk bulan Agustus 2020 ya. Saya ulangi, data sudah ada sampai Februari. Saya memilih Agustus karena menurut saya lebih pas gitu ya. Untuk mengukur dengan sampah yang lebih banyak dan membandingkan dengan 2019 Agustus ketika belum COVID. Kalau puberari ya dengan puberari. Nah, itu tadi diulangi lagi, yang formalnya 39,53, informanya 60,47, sama dengan angka di atas tadi. Hanya ada informasi tambahan. Paling atas dulu. Di perkotaan, yang formal lebih banyak dari perdesaan. Sopaka ya. Karena pekerjaan formal lebih tersedia di kota. Sekaligus juga buruk tani dan sebagainya banyak di desa. Kalau kita lihat begitu, perbandingannya nampak bahwa pekerja informal di desa itu juga masih lebih besar. Nah, ada informasi tambahan. Sebetulnya idealnya kita buat susun saja. Dan ada datanya. Tadi saya mau mengolah, sudah tidak sempat lagi. Cuma kita ambil saja dari BPS. Tiga provinsi dengan presentasi pekerjaan formal tertinggi. Sederhananya, ini adalah indikasi awal. Tentu perlu kajian detil lagi ya. Bahwa berarti di provinsi ini, sektor formalnya lebih tumbuh kembang dibandingkan informalnya. Berdasarkan pekerjaan. Itu Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur. Nah, yang sebelah kanan yang informanya paling tinggi dari 34 provinsi. Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Sudah mulai ya kelihatan polanya ya. Nanti bisa dikaitkan dengan kemiskinan, dan seterusnya. Kita bisa menyusun dari 34 itu. Lalu ada informasi tambahan tentang laki-laki dan perempuan. Di pekerjaan formal, laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Sementara di informasi lebih banyak perempuan. Juga mix sense ya. Jadi, kita juga tidak tidak sekedar berdasar data BPS saja. Boleh saja kita memiliki common sense ya. Asal jangan bergesa gitu. Common sense lalu ditulis di Mersos. Ini data tidak masuk akal. Enggak begitu juga. Boleh saja. Karena salah satu bagian dari ilmiah itu adalah kita juga menggunakan akal sehat. Tetapi dicari informasi-informasi yang lebih banyak lagi. Yang jelas BPS mengatakan ya informal banyak perempuannya dari laki-lakinya. Itu ya. Itu satu karakteristik formal-informal. Karakteristik lain dari pekerja adalah dia dibagi berdasarkan kelompok umur. Kita kan sudah, kemarin sudah, mengetahui bahwa usia kerja itu 15 tahun ke atas. Di antara usia kerja ada angkatan kerja. Yang bukan angkatan kerja, dia sekolah. Atau pokoknya sekolah dan semacamnya. Jadi tidak masuk, tidak cari kerja dan tidak nganggur. Yang angkatan kerja itu adalah mereka yang bekerja atau mencari kerja dalam kurung menganggur. Nah, BPS punya data yang menarik. Dia punya data berdasarkan sakernasnya itu. Dia buat usia itu rentang. 15 sampai 19, 20 sampai 24. Di slide berikut ya, Pak Rama. 25 sampai 29 dan seterusnya. Nah, itu terlihat bahwa pekerja yang paling padat itu artinya dari 100% yang bekerja itu memang di usia 25 sampai dengan 49. Ini juga masuk akal kan dalam amatan kita sehari-hari. Nah, kita masuk lebih jauh. Perubahannya bagaimana? Saya sengaja ambilkan tahun yang tidak banyak. Tahun yang tersedia datanya 2008. Sebetulnya ada tahun-tahun sebelumnya tapi kelihatannya definisinya perlu dilihat lagi. Lalu 2019 dan 2020. Jadi jangan hati-hati ya. Tiga ini tidak urut tahun ini. Dengan maksud 2008 itu ke 2019 bagaimana perubahan yang karena kalau sudah 11 tahun begitu kan ada perubahan yang mestinya mendasar jika ekonomi mengalami transformasi. Sedangkan 2019 ke 2020 itu sama-sama Agustus itu untuk mengetahui atau sekedar membayangkanlah setidaknya apa dampak pandemi terhadap pekerja menurut golongan umur. Nah, kita mulai dari yang paling kanan dulu aja deh, yang paling tua ya. Nah, itu memang menarik ya. Jadi di 2019 porsi orang tua yang bekerja itu lebih banyak. Bisa dikaitkan dengan banyak hal ya. Dengan tingkat harapan hidup, kesehatan, dan sebagainya. Intinya orang umur 60 tahun ke atas masih bekerja, nggak pensiun. Karena kalau dia pensiun dan tidak mengusahakan mencari kerja, itu dia sudah bukan angkatan kerja ya. Jadi tidak dihitung. Tapi kalau dia masih nyari dan ini bekerja malah menaik jadi 10,59% dari sebelumnya hanya 8%. Dan pandemi membuat yang usia sini itu tidak turun. Ini yang menarik menurut saya. Jadi porsinya bertambah dia. Saya belum masuk ini ya. Saya masuk yang sebelahnya. Nah, yang di 55-59 juga sama. Bertambah. Nah, kira-kira kita lihat itu. Ada yang start. Mana yang turun? Yang turun pertama yang 25-29. 25-29 yang nomor 3, Mbak. Nah, jadi pada umur itu dalam rentang waktu lama 2008-2019 11 tahun itu turun. Ketika COVID juga turun lagi. Ini porsi ya tentang jumlahnya juga memang turun karena memang dekat kan setahun itu. Tapi tidak banyak. Presentasinya lebih banyak turunnya. Nah, lalu yang 33-4 juga turun. 35-39 juga turun. Yang 40-45 turun sedikit. Nah, 45-49. Cara begini melihatnya, kita mulai membayangkan siapa yang terpental, tanda petik ya, ketika terjadi COVID. Menarik ya. Justru yang terpental itu yang usia-usia produktif. Nah, ini yang saya maksud harus dicari dengan kajian yang lebih mikro. BPS nggak menyediakan. Tapi umpama nih, saya, kita kan kajian itu bisa saja dulu memulai dengan pertanyaan-pertanyaan umum di kepala kita atau di tim kita. Ini berarti entah itu PHK, entah itu pengurangan jam kerja atau segala macam, itu memang justru kena ke mereka yang usia produktif sekali. Ya, mungkin karena gajinya tinggi dan sebagainya kan. Yang tua-tua itu, ya dia memang petani misalnya. Ya, tau? Atau dia pekerja apa ya yang COVID nggak COVID dia tetap kerja. Sehingga ini menarik ya kajian ini. Tentu nggak cukup data ini. Tapi ini dikasih awal. Nah, yang paling menarik juga adalah yang disebut dengan pekerja usia muda. Pekerja usia muda itu dua kelompok. Yang paling kiri itu ya, 15 sama 19, 20, 24. Berarti kalau disebut pekerja usia muda itu adalah usia 15 sampai 24 tahun. Yang 15 sampai 19 tahun, yang paling kiri dulu, itu justru naik ketika COVID. Meskipun turun dibandingkan 2008, ya bisa juga itu arti positif bahwa mulai pada sekolah dan seterusnya ya. Jadi, memang untuk menurut umur ini jadi kompleks sifatnya. Data makro saja tidak bisa dibaca baik atau buruk. Karena kalau banyak yang kerja di usia 15 sampai 19 tahun, dia juga bisa indikasi. Seperti saya katakan di awal tadi, dia harus kerja. Kalau nggak, keluarganya nggak cukup. Orang tuanya saja yang kerja misalnya. tetapi setidaknya, kalau untuk setahun, kita kan menerima yang sifatnya struktural sebagai given. Artinya ya, kita nggak bicara struktur, tapi bicara angka-angka yang setahun saja. Itu yang usia muda, yang 15 sampai 19, naik loh ya. Terpaksa bekerja kan berarti. Tetapi yang 20 sampai 24, sedikit turun. Dan seterusnya, saya sampaikan slide ini dengan maksud, seandainya kita menelisik lebih jauh saja soal perubahan-perubahan golongan umur. Ini banyak hal. Nah, ini bisa kita kaitkan sektoral nanti. Tadi ingat, kita kan dulu kita belajar 17 sektor. Bagaimana di industri pengolahan atas dasar umur? Bagaimana di jasa keuangan secara umur? Bagaimana di pertanian secara umur? Nah, misal, pertanian itu memang kebanyakan adalah petani tua, di atas 55 misalnya. Nanti kita akan ada sesi khus pertaniannya. Nanti kan sudah terlihat di sini indikasi. Lalu kita juga bisa bicara gender dengan usia. Jadi di usia berapa perempuan dan laki-laki dan seterusnya yang mengalami perubahan. Bisa juga kita bicara provinsi dan seterusnya. Itu salah satu karakteristik. Karakteristik yang lain yang biasa dibicarakan dalam soal pekerjaan adalah terkait dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh si pekerjaan. Kalau ini saya ambilkan dulu dari BPS, gambar. Jadi salin ini bukan gambar saya. Nanti di slide berikut baru nanti ada grafik yang saya olah. Nah, ini publikasi Agustus 2020. Itu menarik ya bahwa yang paling kiri dulu. Yang 2020 paling kiri. Itu yang SD ke bawah. SD ke bawah. Jadi maksimal lulus SD. Ada yang tidak sekolah juga. itu yang bekerja sebanyak 49,96 juta. 38,89 persen pekerjaan Indonesia. Itu adalah yang berpendidikan ini. Saya selalu mengingatkan ya. Ada pekerjaan. Yang kiri mbak, yang bunder-bunder itu didahulukan. Nah, SD ke bawah. Bisa kebayang ya, anak petani itu mungkin banyak yang pendidikannya rendah atau juga beberapa jasa lainnya yang jasa kemasyarakatan yang juga tidak membutuhkan pendidikan asal bisa berhitung, bisa kan. Ditambah dengan yang SMP 18,27 persen itu sudah masuk angka berapa itu? 57 persen ya. Hampir 68 persen. 67,9. Jadi, pekerja kita yang SMP lulus SMP ke bawah itu 68 persen ya di Agustus 2020. Nah, dan seterusnya. Ya, ini kan sudah bisa di-trace lagi nanti bahwa di sektor-sektor juga bisa kita lihat sektor-sektor itu pendidikannya apa saja. Kebetulan BPS ada sedikit-sedikit data begitu, tapi tidak pada saat release ya. Ada dokumen yang dipublikasikan oleh mereka di webnya gratis sebetulnya. Cuma memang tidak di-release itu membuat orang-orang yang tidak berkepentingan jarang melihat. Nah, kalau yang kanan itu menunjukkan perubahan Agustus 2018, Agustus 2019, Agustus 2020, porsi mereka yang pendidikan SD ke bawah itu turun. Kalau dilihat 2019 kalau kesannya membaik, tapi kelihatan Agustus 2020, ya berarti kan juga terpukul yang pekerja SD ke bawah ini. Sementara yang lulusan universitas, memang sedikit berkurang di COVID-19, tapi masih bertahanlah porsinya. Kalau turunnya segitu dengan turunnya jumlah pekerja, ya mereka masih bertahan. Masuk akal ya, cuman masuk akalnya ini nanti harus kita telusuri di masing-masing sektor lagi. Cara berpikir kita tentang karakteristik pendidikan tertinggi. Bisa lebih jauh lagi soal produktivitas, meskipun ini sangat debatable ya. Apakah mereka yang berpendidikan universitas, universitas atau diploma itu lebih produktif daripada yang SD atau SMA-SMA, ya itu case by case ya. Dan secara umum kan memang bisa disimpulkan yang berpendidikan tinggi dianggap lebih berkualitas lebih tinggi secara umum. Saya saja lulusan SMA ya. Jadi ini harus dilihat. tetapi yang menarik menurut saya tetap saja bahwa agenda terbesar pekerja kita adalah mereka berlatar belakang pendidikan yang tidak tinggi. Nah, kalau kita lihat perkembangan yang lebih jauh di slide berikut itu kan cuma tahun 2020 lalu tiga tahun terakhir. Kita mau tahu dari 2008. Yang biru 2008. Ini indikasinya sih cukup membaik ya. kalau kita lihat universitas yang paling atas itu menaik 2019 dan 2020 membaik. Artinya porsinya selama hilang ya suaranya. Halo Pak Sato. Mas, dengar suaranya Pak Angali lho. Siap. Jadi, kalau kita lihat yang paling atas itu memang terjadi perubahan yang cukup mendasar ya. 2008 dibandingkan 2019. Jadi dulu yang berpendidikan tertinggi universitas itu hanya 4 persen. Naik berlipat sesuai dengan perkembangan tingkat pendidikannya. Nah, yang akademi diploma ya tetap lah. Memang karena memang ini soal kebijakan pendidikan ya. Nah, yang menarik adalah yang SLTA kejuruan SMK. Itu juga secara porsi yang bekerja itu bertambah. SMA stabil, naik sedikit, dan seterusnya. Nah, yang bagus adalah yang paling bawah, dua di bawah itu. Berarti memang ada perbaikan kan. yang tidak belum pernah sekolah, yang tidak belum tamat SD, dan yang SD itu secara struktur 2008 ke 2019 membaik. Tetapi kembali tadi pandemi membuat yang SD itu berkurang. Menaik lagi kalau berkurang, mohon maaf. Jadi banyak yang bekerja lagi porsinya. Itu bisa dibaca dia bertambah, bisa dibaca porsi yang lain turun. Nah, sama dengan di atas tadi. Ini bisa kita telusuri. Yang lebih bagus menelusurnya adalah secara sektoral. Cukup bagus juga kalau kita nanti menyedidik-kedik provinsi. Dengan rentang waktu yang tidak hanya menampilkan tiga, kita bisa buat time series yang 12 tahun, 15 tahun untuk memahami perubahan. Dan kalau untuk khusus COVID, itu memang tidak cukup sama sekali data PPS. Kita harus menunggu kawan-kawan di perguruan tinggi yang perhatian terhadap ini. Tetapi sejauh yang saya baca memang yang kuat riset-risetnya tentang kerja ini memang lembaga-lembaga ya. Baik, terutama lembaga-lembaga yang punya hubungan-hubungan internasional yang memang khusus studi tentang subsektor tertentu. Nah, itu bagus untuk kita memahami dengan rangka besar ini yang kita juga ketahui. Selanjutnya, karakteristik lain tentang pekerja adalah terkait dengan jam kerjanya. Kemarin kan kita sudah belajar bahwa definisi bekerja itu batasannya adalah satu jam. Kalau sudah satu jam bekerja, ya bekerja. Maka yang bekerja kurang dari 35 jam, lebih dari satu jam, itu disebut pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh dibagi dua. Yang paling kanan atas dulu batang itu ya. Pekerja tidak penuh itu terbagi dua. Dia kerjanya tidak sampai 35 jam. Tapi memang nggak nyari lagi. Yang memang gitu saja. Pengen bekerja saya cuma seminggu, sehari, 8 jam misalnya. Atau saya cuma mau Selasa Kamis ya. Eh, Senin Kamis kayak puasa ya. Nah, itu disebut pekerja paruh waktu. Ada yang jam kerjanya kurang, tapi masih cari kerjaan disebut setengah penganggur. Ini data ini juga memerlukan pencermatan yang lebih serius ya. Terus terang, saya juga masih agak khawatir saya baca-baca questionernya BPS itu. Wah, ini data yang bagian ini perlu perlu konfirmasi banyak di lapangan. Sehingga saya suka kalau nganalisis udahlah, pokoknya hanya ada pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Tetapi memang penting ada informasi pekerja setengah penganggur. Orang ini mau kerja, tapi nggak dapat kerjaan. Itu ya. Anda lihat di Agustus 2020 paling kanan, yang setengah menganggur itu naik pesat jadi 10,19 persen. Ya wajar kan? Dia dikurangi jam kerjaan tapi masih pengen kerja dibandingkan Agustus yang sebelah kirinya. Sementara yang bekerja penuhnya berkurang dari 71 menjadi 63 ini persentasi dari total pekerja. Dan 63,85 persen itu terendah selama 12 tahun terakhir. jadi memang pandemi itu pukulan terberatnya adalah bukan pada tingkat pengangguran terbuka karena batasnya satu jam tapi adalah pada meningkatnya orang yang bekerja paru waktu jadi kurang dari 35 jam dan yang setengah menganggur sudah dikurangi dia masih pengen kerja lagi usahalah tidak-tidaknya untuk bekerja tapi tidak dapat. Nah informasi yang bawah itu saya salimkan juga dari gambar BPS itu disebut oleh BPS provinsi dengan penduduk pekerja dengan jam kerja tertinggi. Jadi hati-hati juga kita ya tidak berarti lalu batasnya kan 35 jam itu bekerja penuh lalu yang normal itu adalah sampai 44 jam ada orang yang bekerja 70 jam sehari 75 jam kan namanya bekerja berlebih ini juga perlu analisis nggak mesti lalu pekerja penuh itu positif semua nah sehingga itu ada informasi berarti ini orang-orang dipaksa kerja keras lah itu ternyata di Gorontalo Kalimantan Timur dan di KAI Jakarta itu umumnya lebih dari 45 jam sepertiga dari penduduk Jakarta itu bekerja lebih dari 45 jam kata lebih dari 44 jam seminggu ya masuk akal ya berangkat subuh pulang malam ada yang pulang subuh lagi nah sementara yang dengan jam kerja berlebih terendah jadi yang yang presentasi dari orang yang bekerja jam nyeting itu adalah Papua ini jadi jadi berhubungan lagi kan dengan yang di atas tadi kenapa data-data ini kalau sendiri nggak bunyi nanti kalau kita menganalisis kemiskinan kemudian struktur perekonomian suatu daerah dan terusnya jadi dia disambung ada kaitannya karena kemiskinan kaitannya adalah dengan perolehan pendapatan dari para pekerja nah pekerja kondisi pekerjanya seperti apa salah satunya adalah jam kerja yang tabel kiri itu untuk dipelajari sendiri itu dibuat dari 0 1 sampai 4 itu dikasih tanda bintang 0 kan padahal kalau 0 kan nggak kerja ini lain ya dia cuti apa kayak gitu loh kerja dia tapi sedang tidak bekerja saat disuruh tapi punya pekerjaan ya sebutlah cuti begitu aja lah nah itu ya bisa dipelajari sendiri lalu karakter lain dari pekerja tentu saja adalah upah atau gaji atau pendapatan jadi biasanya tadi kaitannya dengan 7 status tadi loh kalau dia buruh karyawan kan dia upah atau gaji kalau pendapatan bersih adalah 6 status yang lain ya kan oh maaf yang ya betul statusnya apa kalau statusnya dia pengusaha berusaha sendiri berusaha sendiri tidak tetap itu disebut pendapatan pendapatan kalau yang upah itu adalah satu buruh karyawan pegawai itu termasuk polri ASN atau pekerja swasta yang formal termasuk juga pekerja bebas non-pertanian itu juga dianggap dapat gaji ya dapat gaji ada itu upah lah upah atau gaji bukan pendapatan begitu juga dengan berutani hitungannya juga upah atau gaji jadi tiga status itu disebut upah dari sembiring gaji yang empat status lain disebut pendapatan ini istilah BPS yang penting kita paham saja ketika dia menyebut tidak dibedakan antara upah gaji pendapatan jadi seluruhnya baik orang itu dapat upah ataupun dia dapat pendapatan sebagai pengusaha lalu rata-rata dari 17 sektor itu berapa seluruhnya berarti ya maka adalah grafik yang kelihatan itu nah yang abu-abu abu-abu kelihatan gak ya abu-abu keimpit dengan yang biru di tengah itu itu adalah abu-abu biru ya berimpit dengan abu-abu biru tengah itu adalah rata-rata 17 sektor berarti rata-rata upah gaji pendapatan tidak membedakan dia buru atau dia pengusaha mikro itu di kisaran berapa itu ya saya gak nunjuk angkanya itu lupa saya itu 1.800.000 kalau tidak salah 1.800.000 berapa nah dia trendnya hampir sama dengan yang berimpit itu abu-abu industri pengolahan jadi pendapatan orang rata-rata di industri pengolahan itu relatif sama dengan rata-rata 17 sektor jadi kembali menguatkan yang kita sempat bicarakan waktu kita bicarakan PDB kemarin industri pengolahan ini kenapa menjadi unik ya kita sudah lihat kemarin trend pertumbuhan ekonomi dengan trend trend itu artinya tidak angkanya ya tapi arahnya industri pengolahan itu serupa dengan PDB dengan pertumbuhan ekonomi nah dalam hal upah juga begitu trendnya juga serupa hanya di atas sedikit yang industri pengolahan dari rata-rata yang atas di atas rata-rata itu adalah pertambangan dan penggalian di tahun 2019 dia lebih dari 4 juta hati-hati ya ini kata BPS ini menggunakan bersih istilah bersih jadi oh so pertambangan cuma ini kan semua di pertambangan yang operator kah yang OB masuk semua di sektor itu dan sifatnya bersih ada cara menghitungnya dia sementara kita percaya dulu lah kalau tidak percaya kita harus riset sendiri nah pertambangan dan penggalian itu setahun dari tahunnya paling tinggi tetapi ketika COVID dia turun disalip oleh jasa keuangan dan asuransi yang naik sedikit masuk akal ya nah yang bawah itu adalah pertanian kehutanan dan perikanan ya jadi menurut data ini pun petani memang yang paling kecil penghasilannya itu ya nah itu silahkan dilihat datanya grafiknya datanya dibaca dari sebelah kiri kalau mau juga tahu angka persisnya masuk ke web BPS cuma BPS ini agak untuk dalam hal data-data yang ketenaga kerjaan ini menurut saya kurang kurang apa ya kurang user friendly jadi kita harus mengolah dari beberapa tabel dan seterusnya tapi masih bisa lah nah sedangkan yang kanan itu khusus buruh nah saya ingatkan ya buruh ya jadi buruh kan ada ada buruh karyawan pegawai dengan buruh tani dan pekerja bebas non-pertanian jadi gak termasuk pengusaha mikro atau pengusaha menengah maka rata-rata nasionalnya buruh itu 2,76 ya 2,76 juta di tahun 2020 bulan Agustus itu turun nanti ya dibandingkan sedikit turun dibandingkan 2019 nah tetapi disini saya fokusnya adalah yang paling atas itu beberapa sektor itu di atasnya beberapa sektor di bawahnya ini yang saya tuh di atas kan tadi tuh pertambangan penggalian jasa keuangan dan asuransi informasi dan komunikasi dan seterusnya kalau di grafik saya hanya pilih 2 tuh pertambangan dan penggalian nah yang di bawah yang paling bawah adalah jasa lainnya di atasnya sedikit pertanyaan jasa lainnya ini sebutlah jasa kemasyarakatan yang tidak masuk dalam golongan-golongan di atas mungkin tukang pijat keliling ya bukan mungkin akhirnya ada jasa seperti itulah tukang cukur nah yang gambar bawahnya itu menunjukkan perubahan dari 2019 Agustus 2019 ke Agustus 2020 seluruhnya mengalami penurunan ya itu cuma disebut presentasinya ya akomodasi makan minum mengalami penurunan upah atau pendapatan masuk akal yang banyak yang tutup atau terpaksa berjualan setengah hari atau seperempat hari dan seterusnya nah pertanian sih tidak turun-turun banget udah rendah kok mau turun kemana lagi di tengah ya silahkan diselidiki lebih jauh ini kan menarik kalau kita menyusunnya bertahun-tahun ada datanya saya juga sudah ada tapi hampir saya cagikan tapi takutnya terlalu ribet kemudian di slide berikut kita coba melihat tadi kan sudah saya katakan ada tujuh tadi status bekerja itu bisa buruh karyawan bisa bekerja bebas pertanian nah ini grafik tadi kan yang buruh saja ditambah buruh tani gabungan yang tadi ini khusus dibagi atas tujuh itu yang saya ambilkan tiga kenapa saya hanya ingin memberi message lagi apa namanya buruh karyawan tetap pasti paling tinggi yang paling kanan ya masih 2,75 juta jadi ya dengan yang 2,56 tadi sudah sudah gabungan itu dengan pekerja bebas dan buruh tani yang ini khusus buruh karyawan yang non buruh tani 2,75 sementara yang berusaha sendiri berusaha sendiri berarti ya pengusaha mikro tadi loh sendirian mau jualan pisang goreng mau ngangkat kursi meja terus keliling kota atau pegang pacul di mana itu dekat kalibata itu nunggu orang memakai jasanya itu berusaha sendiri semua atau berusaha sendiri yang lebih keren kan konsultan sendirian yang masang tarif pokoknya kalau saya kasih kuliah kalau nggak sekali kuliah 10 juta nggak mau sabto kelimpungan kalau saya kasih tarif segitu nanti nah itu 1,7 juta nah tetapi serendah-rendahnya berusaha sendiri lebih rendah lagi buruh tani bawahnya itu buruh tani pekerja bebas pertanian kita lihat saja perkembangannya seperti itu itu ya lalu kita tajamin lagi yang si buruh tani tadi yang abu-abu itu loh kita tajamin ke sebelahnya nah kita pakai dulu yang paling kanan buruh tani ini harus hati-hati ya bacanya karena BPS melakukan perubahan tahun dasar kan kita sudah belajar waktu PDP tahun dasar itu untuk membuat indeks nah perubahan tahun dasar sehingga yang tahun dasarnya berbeda nggak bisa langsung dibandingkan harus di adjust bisa sih di adjust pakai Excel tapi saya nggak mau lah biar nggak bingung saya tulis aja yang 2012 sampai tahun 2014 sampai 2019 dengan tahun dasar 2012 sama dengan 100 artinya kalau kita ambil yang paling kanan itu Desember itu kalau yang abu-abu paling kanan ya pada bulan Desember 2019 itu upah buruh tani per hari itu 54.723 rupiah tentu ini agregat ya saya pernah nge-upload ini posting kayak gini udah tempat saya 75.000 rupiah terus ada juga yang nge-mengerti tempat saya 40.000 ini kan BPS memakai sampel 300.000 rumah tangga di seluruh Indonesia rata-rata tidak ada yang salah dari informasi netizen itu juga nah 54.723 tetapi kalau 54.000 itu diukur dengan tahun 2012 sebagai 100 indeks ya maka upah rilainya itu hanya 38.205 kira-kira daya belinya lah daya belinya itu hanya 38.000 kalau diukur dengan tahun 2012 apa mesej dari grafik itu upah nominal naik dari 2014 aslinya dari Januari itu ya grafiknya mengecil aja ke 54.000 naik kan tiap bulan naik cenderungnya naik selama berapa itu 5 tahun naik tetapi secara real dia turun Ung itu bulan mana itu bulan Juni tahun 2014 September September 2019 39.000 di Desember 2019 38.000 jadi daya belinya turun si buruh bagaimana setelah terjadinya perubahan tahun dasar 2018 nah perubahan tahun dasar ini diterapkan mulai Januari 2020 tetapi BPS mengeluarkan datanya bisa dihitung mundur kan dari 2019 sehingga Januari 2019 sampai Desember 2019 itu memiliki dua versi dengan yang atas kurang lebih begitu ya tetapi kalau apa namanya data nominanya tetap sama kebetulan yang saya pencet tanda itu selisih bulan kalau dipencet sama-sama Desember 2019 sama yang orange dengan biru tetapi karena tahun dasar berubah jadi kelihatan lebih gede kan gak boleh karena ukurannya adalah pada tahun 2018 sama dengan 100 nah ternyata berulang lagi udah berjalan dua tahun setengah ini meskipun belum terjadi penurunan yang radikal naik turun itu tetapi tadi bulan Juli ini baru diumumkan kemarin baru berapa ya beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah eh gak baru tanggal 18 Agustus baru itu baru dua hari yang lalu judulnya upah buruh tani meningkat ya secara nominal secara real turun inilah nasib buruh tani kita nah yang kanan yang kiri itu gambar dari BPS-nya ini olahan saya sama angkanya upah buruh tani nasional dari Juli sampai dengan Juli nah itu informasi BPS ya menurut saya gak perlu begini sebenarnya BPS ya upah nominal mengalami kenaikan 0,6% upah real mengalami penurunan 0,08% ya kan turun kan dari Juli kalau mau ya taruh tahun yang lebih panjang ya punya kita ini nah kebetulan harusnya kita juga buat grafik upah bangunan tapi silahkan selidiki nah itu sama upah bangunan cuma tidak seburuk buruh tani selama setahun ini upah real buruh tani turunnya 0,03 oh sama ya kurang lebih real buruh bangunan buruh tani turunnya 0,08 ini penting ya kita ketahui bersama dan ini terkait COVID kalau kita naikin nanti ke bulan April atau Mei ya memang ini fakta ya bahwa COVID juga memukul ke buruh bangunan kalau buruh tani memang sebelum COVID dia begini kecenderungannya kalau buruh bangunan itu kadang membaik tidak selalu turun upah realnya nah itu dari sisi upah buruh upah buruh bangunannya sebagai tambahan yang harusnya juga bisa dicarikan grafiknya nah petani itu kan gak hanya buruh tani ada petaninya keseluruhan nah kalau petani pakainya nilai tukar petani untuk melihat sektor pertanian dan subsektor pertanian di slide berikut ini menghitungnya adalah si apa BPS itu menghitung dari dari surupedia jumlah yang diterima oleh petani jadi hasilnya dibandingkan jumlah yang dibayar biaya hiduplah begitu gapangannya biaya hidupnya petani tentu ada ada detil-detil yang mana yang dimasukkan nah kalau melihat angkanya itu adalah umpamanya 100 itu berarti ya ya antara yang dibayar dengan diterima ya persis sama kalau di atas 100 berarti lebih tinggi sedikit it's okay lebih tinggi sedikit tetapi juga pakai tahun dasar perbandingannya jadi dua kali kerja ini menilai NPP-nya dulu si nilai diterima dan nilai dibayar itu pakai tahun dasar lalu setelah didapat angka tahun dasar berdasarkan namanya apa itu indeks bayar ya indeks yang dibayarkan petani biaya hidupnya ada indeks yang diterima petani berarti dari hasil pertaniannya jadi IT indeks terima sama indeks bayar menghitung indeksnya dari tahun dasar yang sebelumnya dari 2007 sekarang pakai 2018 mirip dengan buruh tani tadi nah dari dapat IT dan IB itu dibandingkan nah dapatlah indeks apa yang kita dapat baca pakai dulu tahun yang 2007 sama dengan 100 itu berlakunya sampai 2019 itu ya angkanya akan di kisaran itu 100 naik sedikit malah ya pas-pasan berarti kan petani itu antara yang tiba dengan yang dibayar nah bagaimana dengan beberapa bulan terakhir 2020 2021 dengan patokan 2018 ya tidak banyak perbaikan anda lihat lihat grafiknya boleh lihat angkanya boleh yang di gambar kanan yang bawah itu ya di 100 105 ya begitulah nasib petani kita buruh tani tadi ini petani keseluruhan nah selanjutnya kita coba lihat nilai tukar petani ini kan umum di seluruh petani yang ini kan petani kita sudah belajar kemarin ada subsektornya nah mari kita lihat subsektornya yang kiri dulu ada tanaman pangan ada hortikultura ada tanaman perkubunan rakyat ada peternakan ada perikanan perikanannya juga terbagi dua nah itu kan kita bisa belajar juga sama persis dengan yang tadi petani tapi ini sektoral nah dengan tahun dasar 2008 sama dengan 100 nah apa yang kita lihat nah ini kalau Juni-Juli ini karena pengumuman baru Juli dibandingkan dengan Juni tapi saya ingin ngajak Anda melihat di luar data ini yang jarang di di eksplisitkan ya kalau dia itu 100 itu kan sama dengan 2018 indeksnya kalau di bawah 100 berarti petani taman pangan itu kondisinya lebih buruk daripada tahun 2018 96,31 dalam hal perikanan dia lebih baik dalam hortikultura itu sedikit lebih baik nah begitu ya cara membacanya itu kan ada 96 10,101,45 Mbak Rama itu Juli itu tengah Juli yang tabel itu tabel bukan grafik itu nah yang paling tengah itu kondisi terkini ya Juli kita bisa membaca paling atas tanaman pangan 96,31 indeks tadi sama NTP tadi nilai tukar petani tapi khusus tanaman pangan nilai tukar petani itu kan masih 103 jadi secara umum petani masih lebih banyak yang diterima daripada yang dibayar secara indeks pertani pangan enggak ya bagaimana mereka bisa hidup olah-olah manusia kan berdasarkan ini gimana bisa hidup petani yang penerimanya lebih kecil daripada pembayaran nah itu kan mungkin ada bansos ada macem-macem kan disitu kuncinya tetapi 103,48 itu yang paling bawah nah itu kan petani tadi sama dengan data di atas paling bawah nah itu rata-rata persektornya maka saya jadi tertarik mari kita ambil satu persektor ke kanan ini pangan kenapa pangan karena pangan ini porsinya masih besar kedua porsi terbesar di pangan itu adalah petani rakyat nah keadaannya ya sungguh-sungguh sangat menyedihkan hanya kurang dari tiga tahun indeksnya sudah merosot seperti itu gitu ya didalami sendirilah nah selanjutnya kita sudah sering mendengar orang demo ya tentang buhuh gitu minta kenaikan UMP ya seperti itu kan cuma ada informasi menarik dari BPS tetapi data BPS ini tidak membedakan dia buruh kah dia pengusaha mikro kah dijadikan satu ya benar kan BPS mau tahu nih kalau di rata-rata seluruh pekerja itu dibandingkan dengan upah minimum provinsinya itu lebih tinggi atau lebih rendah datanya ini saya sudah berkali-kali juga bicara ya buruh tani itu jumlahnya sekarang naik ya sekitar 5,7 5,8 juta orang bahkan kemarin sempat 5,9 tapi kan belum pernah kita dengar buruh tani demo yang demo kan buruh pabrik yang tadi secara sektoral kalau dia industri pengolahan ya masih lumayan lah kalau dia tambang lebih tinggi nah ini paling kanan dulu kita Agustus 2020 lebih dari separoh pekerja itu di bawah UMP ini tidak diinformasikan di bawahnya berapa sempat membaikkan tapi COVID memaksa dia turun lagi jadi kebanyakan pekerja Indonesia itu di bawah UMP ya tidak memang aturan tidak mengikat mereka kan tidak mengikat buruh tani dari sisi perundang-undangan tapi ini fakta ya kalau kita mau memikirkan bagaimana mensejahterakan pekerja di Indonesia tidak bisa kita hanya bicara UMP yang pada dasarnya hanya diterapkan kepada tadi orang yang berusaha berusaha dibantu buruh tetap kan yang lain-lain enggak bisa nah buruhnya gimana ya daripada enggak kerja saya lebih baik membantu hukum industri yang mau digaji 50 ribu kayak 25 ribu kayak sebulan sebulan sehari ya oke-oke aja nah gitu ya lalu sebagai penutup sesi ini sesi 2 insya Allah lebih ringkas banyak persoalan yang bisa didalami ini saya ambilkan contoh saja supaya kalau tadi judulnya terlalu besar karakteristik pekerja di Indonesia hanya titik masuk saja kita bisa menelisik lebih jauh mencermati profil pekerja berdasarkan gender di setiap status pekerjaan di setiap sektor pekerjaan lalu usia dalam setiap sektor dan status lalu perbedaan upah tingkat pendidikan usia pekerja gender lebih banyak mana secara umum lebih tinggi laki-laki daripada perempuan tapi nanti ketika masuk sektor atau subsektor ada sektor dan subsektor yang lebih tinggi perempuan upahnya misalnya begitu lalu kondisi provinsi jika Anda tertarik tapi guidance-nya bahwa pekerja definisinya ini status itu artinya ini lapangan kerja artinya ini kan bisa memudahkan lalu jaminan sosial kita belum bahas berapa banyak pekerja yang sudah tercover oleh BPJS misalnya BPJS Ketenagakerjaan lalu kondisi keamanan kerja ini lebih rumit lagi ya artinya sejauh mana gitu loh dan seterusnya apalagi sudah berkaitan dengan hubungan perburuan beberapa studi kawan-kawan yang lebih fokus ya kebanyakan sengketa buruh dengan pengusaha dimenangkan oleh pengusaha dan seterusnya begitu untuk sesi ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!